Sahabat cerdas, perhatikan penulisan kalimat berikut ini. Sudah benarkah penulisan huruf kapital pada kalimat tersebut? Yuk kita pelajari bersama! Halo sahabat cerdas Indonesia, untuk menemani BDR kalian, mari kita belajar tentang 5 penggunaan huruf kapital. Tentunya masih bersama dengan saya, Ibu Arti. Tujuan dari video pembelajaran kali ini adalah agar kalian bisa menulis teks atau kalimat menggunakan huruf kapital dengan benar. Apakah huruf kapital itu? Huruf kapital adalah huruf yang biasanya kalian sebut dengan huruf besar, tapi bukan karena ukuran yang besar ya. Lihat perbedaannya. Ada A kecil, A kapital, B kecil, B kapital, C kecil, C kapital, D kecil, D kapital, dan seterusnya sampai Z kecil dan Z kapital. Lalu bagaimanakah penggunaannya? Yang pertama, gunakan sebagai awal kalimat. Contohnya, ayah sedang bekerja. Ini masih salah ya. Yang betul adalah, ayah sedang bekerja dengan penggunaan huruf A pada kata ayah kapital. Contoh lainnya adalah, saya suka makanan manis. Ini juga masih salah. Yang betul adalah, saya suka makanan manis dengan penulisan huruf S pada kata saya kapital. Selanjutnya yang kedua, gunakan sebagai nama orang. Contohnya, aku dan Rudy bermain bersama. Nah, kalimat ini belum tepat. Yang tepat adalah, aku dan Rudy bermain bersama dengan penggunaan huruf A pada awal kalimat dan R pada Rudy kapital. Selain itu, bisa juga digunakan untuk nama tokoh dalam dungeng. Contohnya, si kancil menolong kerbau dengan kecerdikannya. Ini masih belum betul ya. Yang betul adalah, si kancil menolong kerbau dengan kecerdikannya. Dengan penulisan huruf K pada kancil dan K pada kerbau kapital. Karena itu adalah nama tokoh dalam dungeng tersebut. Yang ketiga, digunakan untuk nama tempat dan atau kota atau negara. Contohnya, Andi berlibur ke Jakarta. Ini masih salah. Yang betul bagaimana? Betul ya. Yang betul Andi berlibur ke Jakarta dengan huruf C pada Jakarta dan AA pada Andi sebagai awal kalimat dan nama kota. Contoh lainnya, Andi berlibur ke pantai Parang Tritis. Itu sudah tepat. Betul sekali, sudah tepat ya. Dengan penulisan huruf A pada Andi, P pada pantai dan P pada Parang Tritis. Karena pantai Parang Tritis merupakan nama sebuah tempat. Yang keempat adalah untuk nama hari atau bulan. Contohnya, Pada hari Minggu aku bertama Syakarta. Sudah betul atau belum? Iya, belum. Sahabat cerdas, yang betul adalah Minggu. M pada kata Minggu harus kapital ya. Contoh lainnya adalah kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret. Sudah betul atau belum? Betul. Eh, itu masih salah ya. Karena walaupun kata kasus sudah menggunakan kapital dan Indonesia sebagai nama tempat sudah kapital tapi masih salah. Yang betul adalah berikut ini. Ini Indonesia pakai kapital, Maret juga pakai kapital. Sekarang yang kelima, yang terakhir. Sebagai kata ganti agama. Contohnya, kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini masih belum tepat. Yang tepat adalah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa dengan penulisan huruf T, Y, M, dan E kapital. Contoh lainnya adalah sebagai berikut. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan penulisan huruf T pada Tuhan, M pada Maha Pengasih, dan Maha Penyayang, juga kapital. Contoh lainnya, Siti beragama Islam. Ini belum tepat juga. Yang benar adalah Siti beragama Islam dengan huruf S pada Siti dan I pada Islam kapital. Sekian penjelasan dari puarti. Untuk mengukur pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan contoh soal di link deskripsi. Jangan lupa klik like dan share. Sampai jumpa!